TRS-2B adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2B adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya! Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri-e dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari, cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 189733B. Hah, panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam, atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonic, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya tiga eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70 Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang kataibiru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya dua planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh. Tapi bintang yang sudah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana. Tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. Wasp 12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. Wasp 12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya? Kalau kamu penasaran, gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus? Gliss 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan. Sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku, ada makhluk asing yang mengintai. Di medium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius, dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun rasa sagas, di medium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya, planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar, bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris, cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Nggak bisa dijadikan tempat hiling nih. Korot Exo-3b Nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo-3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b, juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2.200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana, semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Hei, kamu tahu nggak? Para astronom menemukan sebuah eksoplanet yang mereka namai Super Saturnus. Cincinnya selebar 1 AU. AU adalah unit astronomi yang merupakan jarak antara matahari ke bumi. Sistem cincin ini besar sekali, makanya dinamai demikian. Super Saturnus disebut Objek Mamajek, sesuai nama astronom yang memimpin tim penemu temuan ini. Profesor Eric Mamajek dari Universitas Rochester di New York menemukan Super Saturnus saat menjelajahi data yang diunduh dari pengamatan transit sudut lebar. WASP adalah singkatan dari Wide Angle Search for Exoplanets atau Pencarian Sudut Lebar Exoplanet. Ini adalah proyek yang dikembangkan pada tahun 2000 oleh para astronom di Universitas Queens di Belfast, Irlandia Utara dan Universitas St. Andrews di Skotlandia. Dengan menggunakan empat teleskop, kamera video CCD diteropong merekam sedikit peredupan cahaya bintang yang disebabkan oleh objek yang melintas di depan bintang. Ini disebut metode transit deteksi exoplanet. Misalnya, planet Venus bertransit melintasi pandangan kita terhadap matahari setiap beberapa ratus tahun. Titik hitam, yang merupakan siluet Venus, terlihat melintas di depan matahari saat Venus melintas di antara garis pandang kita dan matahari. Gerhana kecil ini mengurangi jumlah sinar matahari yang datang ke bumi dalam jumlah yang sangat kecil, atau bisa dibilang mungil. Hal yang sama berlaku pada semua bintang di Bima Sakti dengan planet di sekitarnya. Transit exoplanet di depan bintang harus berhadapan langsung dengan bumi, agar cahaya bintangnya meredup. Transit seperti ini tidak sering terjadi. Jadi, ribuan bintang harus dilihat secara bersamaan selama mungkin, antara 4 sampai 8 jam dalam semalam. Wasp diciptakan untuk terus menatap bintang seluas mungkin. Mungkin salah satunya akan menunjukkan transit exoplanet. Artinya, ada banyak data dihasilkan, sekitar 40 GB per sesi pengamatan. Ilmuwan komputer di Universitas Leicester, Inggris, mengembangkan program komputer untuk menyimpan data dan menghasilkan grafik fotometrik dari intensitas cahaya masing-masing bintang. Universitas Open juga di Inggris bergabung dengan proyek WAWSP mengambil data ini dan menyediakannya untuk penelitian para astronom di seluruh dunia. Grafik intensitas cahaya bintang yang menunjukkan perubahan kecerahannya disebut kurva cahaya. Grafik ini punya dua sumbu, yang pertama adalah sumbu garis waktu dan satu lagi adalah intensitas cahaya. Saat objek yang dianggap sebagai exoplanet, meski bisa juga bintang katai coklat, melintas di depan bintang, sumbu garis waktu melacak seberapa cepat pergerakannya. Ini akan memberi tahu kita seberapa dekat objek itu dengan bintangnya, sementara sumbu kecerahan melacak seberapa banyak cahaya bintang meredup. Dengan begini, kita bisa mengetahui seberapa besar objek tersebut. Benda besar tentu akan lebih meredupkan cahaya dan lebih mudah dideteksi. Saat ini, peralatan yang berada di bumi tidak cukup sensitif untuk mengukur peredupan yang disebabkan oleh planet sekecil bumi. Yang berukuran Neptunus dan lebih besar adalah batasnya WASP. Namun, teleskop luar angkasa James Webb, yang kini terus beroperasi, punya sensitivitas yang jauh lebih besar dan mampu mendeteksi transit exoplanet seukuran bumi. Kamu pasti udah nggak sabar mau denger pembahasan Super Saturnus, kan? Tapi ada hal lain yang harus kamu ketahui sebelum kita lanjut ke sana. Jika exoplanet punya atmosfer atau dalam kasus Super Saturnus, sistem cincin, cahaya dari bintang yang ditransmisikan oleh planet akan bersinar menembus atmosfer atau sistem cincin itu. Dan ini bisa dideteksi juga. Kurva cahaya akan menunjukkan lebih sedikit peredupan pada data fotometrik karena tidak semua cahaya bintang terhalang. Beberapa cahaya masih menembus atmosfer atau cincin. Ini penting karena astronom menjadi tahu soal pembacaan atmosfer. Teleskop luar angkasa James Webb dilengkapi spektroskop yang bisa menentukan kandungan gas dari atmosfer exoplanet yang sedang bertransit, seperti oksigen, metana, karbon, dan lain-lain. Proyek WASP berkembang pesat. Kini ada proyek Super WASP yang terdiri dari WASP North dan WASP South, yang pertama melihat ke langit di atas belahan bumi utara, yang satunya lagi melihat ke langit di atas belahan bumi selatan. Ada juga Next Generation Transit Survey atau Survei Transit Generasi Selanjutnya, NGTS, yang dibuat berdasarkan proyek WASP. Kerjanya otomatis, jadi astronom tidak perlu begadang sambil menyeruput kopi. Tapi boleh aja kalau mau. Terletak di European Southern Observatory di Gurun Atacama di Chile, NGTS memindai jutaan bintang dan telah menemukan lebih dari 100 exoplanet hingga ukuran sekecil tiga kalinya ukuran bumi. NGTS telah memulai klub planet hunters alias pemburu planet di media sosial. Ilmuwan warga bisa mencari basis data daring kurva cahaya dan mungkin menemukan exoplanet sendiri, yang awalnya merupakan upaya dari Inggris yang dimulai oleh satu atau dua astronom, kini menjadi fenomena mendunia. Dengan kemampuan untuk membaca tanda spektroskopi gas atmosfer selama transit exoplanet, sebuah ide baru muncul, yaitu tanda teknologi. Ide ini secara khusus mengidentifikasi gas di atmosfer exoplanet yang dihasilkan oleh peradaban. Teleskop luar angkasa James Webb bisa melakukannya. Gas dari polusi seperti klorofluorocarbon atau CFC bisa dilihat secara spektroskopi, jika ada. Tritium dari reaktor fusi, jika ada, juga bisa dideteksi. Serta pola panas dari kota-kota di permukaan planet. Tanda teknologi adalah konsep terbaru yang muncul setelah proyek WOSP dimulai. Kita belum tahu akan menemukan apa. Sekarang mari kembali ke Super Saturnus. Bintang yang diputari Super Saturnus adalah J1407, bintang deret prautama kecil yang redup, seperti matahari dengan magnitudo 13. Hah? Begini? Mata manusia hanya bisa melihat bintang dengan magnitudo 6, dan masing-masing magnitudo 2 setengah kali lebih redup dibanding yang sebelumnya. Jadi, ini bukan bintang yang luar biasa, cuma bintang teleskopik lain di luar sana, di wilayah Scorpius Centaurus di langit malam. J1407 adalah bintang muda yang belum memasuki fase jangka panjang stabilnya. Ini penting karena Super Saturnus, atau yang secara resmi bernama J1407b, menunjukkan tanda-tanda sistem cincin pada tahap awal pengembangan. Kurva cahaya Super Saturnus tersimpan dalam kumpulan data dari proyek Super Wars. Profesor Eric Mamajek dan rekannya Matthew Kenworthy dari Universitas Leicester mempelajari data ini secara menyeluruh dan menghasilkan laporan mendetail. Pengetahuan bergantung pada data yang baik. Sumbu horizontal kurva cahaya J1407b, sumbu waktu, adalah penyebab kericuhan ini. Super Saturnus butuh berminggu-minggu untuk transit di depan bintang induknya, 56 hari tepatnya. Sistem cincin planet yang kita kenal di tata surya kita mengorbit tepat di sekitar ekuator planet gas raksasa dan sangat tipis. Dari cuma beberapa meter hingga setebal beberapa sentimeter. Di teleskop, cincin Saturnus terlihat menghilang saat Saturnus berada pada kemiringan nol ke arah bumi. Saturnus harus miring terhadap bumi agar sistem cincinnya yang indah terlihat. Kita semua wajib melihatnya setidaknya sekali. Bayangkan, melihat Saturnus lewat teleskop. Jika cincin Super Saturnus menghalangi sebagian besar cahaya dari J1407 selama 56 hari, artinya, planet itu pasti mengorbit pada kemiringan yang curam ke bintangnya. Jika berada pada kemiringan nol, kita tak akan melihat cincin itu menghalangi cahaya apapun. Jadi, waktu orbitnya bisa ditentukan, minimal 10 tahun hingga 200 tahun jika orbitnya sangat elips. Masa planet Super itu sendiri diperkirakan 24 kalinya masa Jupiter. Artinya, jika berbentuk gas, ini bisa menjadi bintang katai coklat. Super Saturnus tampaknya punya objek seukuran Mars yang mengorbit di sekitarnya. Karena ada celah besar di cincin yang kemungkinan besar ditutup oleh objek besar. Pembagian kasih ini di cincin Saturnus adalah tempat bulannya, Mimas, membuka jalur menembus cincin Saturnus. Kurva cahaya Super Saturnus baru diamati satu kali. Semua sistem deteksi eksoplanet menantikannya kembali mengitari J1407. Entah kapan itu akan terjadi lagi. Beberapa astronom telah menyimpulkan bahwa J1407b adalah sistem bintang katai coklat sendiri yang cuma lewat di depan, tapi tidak terhubung ke bintang J1407. Kemunculan kembali Super Saturnus di orbit akan membantah dugaan ini. Wilayah pusat Super Saturnus menghalangi semua cahaya dari bintang utamanya. Hal inilah yang menandakan bahwa sistem cincinnya masih baru dan dalam tahap perkembangan awal. Seiring waktu, masa cincin sangat padat yang dekat dengan planet ini diperkirakan akan menipis karena semua materinya terserap ke dalam planet atau dilontarkan ke luar angkasa. Inilah yang terjadi pada planet-planet raksasa gas di tata surya kita. Objek Mama Jack memang mengejutkan. Sejak saat itu, belum pernah ada lagi kurva cahaya seperti milik Super Saturnus yang terdeteksi. Super Saturnus telah menambahkan babak baru pada pemahaman kita tentang pembentukan sistem cincin. Sekian penjelasan Super Saturnus kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap, dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2B. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2B mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar satu setengah kalinya Jupiter. Tapi, apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2B memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya, ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2B menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horror kita. NASA pun agak belak-belakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan tiga sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2.300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo, dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya? Alasannya adalah, masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron, yang berputar dengan mendan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang telak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat, sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi, kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup? Yup, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Leech, meski nama resminya agak panjang. Tapi paling enggak, ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya? HD 189733B. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, hmm, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya. Sebuah katai oranya. Sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah. Warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Timidium. Atau apa yang disebut planet Karbon. Keberadannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun dan akan turun hujan bensin murni serta asfal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Eh, lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai Khoi 55B atau Kepler 70B. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya dua kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang katai merahnya, Khoi 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya? Nah, beginilah nasib katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada Khoi 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih, bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi Khoi 55B tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah Khoi 55B menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekat hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Tetapnya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar satu setengah kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas. Yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat dengan bintangnya. Sehingga periode orbitnya hanya memakan waktu satu hari. Tentu saja, karena kedekatan ini, bintangnya secara bertahap menyerap WASP-12b. Panas trik bintang tersebut perlahan menghancurkan dan melahap atmosfer planet ini. Planet ini cuma punya waktu hidup sekitar 10 juta tahun lagi. Tapi yang lebih menarik lagi, karena penarikan ini, WASP-12b berbentuk telur. Bentuknya bahkan tidak mirip planet lagi. Planet ini juga sangat panas. Suhu permukaan raksasa gas ini mencapai 2204 derajat Celcius. Selain itu, sebuah spektrograf asal kosmik atau yang disingkat COS menemukan bahwa planet ini bertukar materi dengan bintangnya. Karena keduanya sangat dekat, mereka saling memberikan secuil unsur kimianya. Ini adalah fenomena yang umum dalam sistem bintang binar berjarak dekat. Tapi ini adalah kali pertama para ilmuwan melihatnya dalam hubungan antara bintang planet. Sungguh sistem yang unik. Jujur saja, kalau keamananku dijamin seutuhnya, aku mau sekali mengunjungi beberapa planet barusan. Kalau kamu, gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.